Pemirsa persoalan tenaga kerja lokal di Jawa Barat diakui pemerintah Provinsi Jawa Barat akan lebih diutamakan ketimbang tenaga kerja asing. Mengingat pada tahun ini Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Presiden terkait tenaga kerja asing. Oleh karena itu, Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat diperintahkan untuk melakukan monitoring secara ketat terkait persoalan tenaga kerja. Menjuatnya peraturan Presiden atau Perpres nomor 20 tahun 2018 terkait tenaga kerja asing telah menjadi persoalan bagi tenaga kerja lokal atau tenaga kerja Indonesia. Sebab dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Maret tersebut, penggunaan tenaga kerja asing atau TKA dilakukan pemberi kerja untuk jabatan tertentu serta dalam waktu tertentu. Adanya perpres tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebutkan persoalan TKA mendapat pengecualian untuk meningkatkan investasi serta sebagai sebuah upaya pemerintah dalam mengisi kekurangan tenaga ahli dalam suatu bidang pekerjaan. Diakui pemerintah Provinsi Jawa Barat, TKA ada di Jawa Barat, namun jumlahnya tidak banyak sebab hanya ditempatkan sebagai tenaga ahli saja. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memerintahkan kepada Disnaker Trans untuk melakukan monitoring secara ketat supaya tidak terjadi akses negatif akibat adanya TKA. Nah, tentu yang itu juga sudah dipelajari. Nah, kita akan coba pelajari. Dan tetapi, yang kita akan laksanakan adalah di mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat Jawa Barat, maka itu yang diutamakan. Nah, orang asing bisa mengerjakan apabila itu di kita sudah tidak ada. Nah, paling itu mungkin kapasitas tersebut lebih kepada kemudahan yang orang yang tidak ada. Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi impian masyarakat untuk bisa menjalani kehidupan yang layak. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan mengutamakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal ketimbang tenaga kerja asing.